Dari Rongo Warsito, Serat Paromo Yugo Kewajiban seorang pemimpin Kewajiban seorang pemimpin itu ada delapan menurut Rongo Warsito Delapan itu apa? Hanguripi, Hangrungkepi, Hangruat, Hanoto, Hamengkoni, Hangayomi, Hangurupi, Hamemayu Istilahnya khas ya dari seorang pucang Mohon maaf teman-teman yang dari luar Jawa Mesti ini agak roaming ya Tapi tidak apa-apa saya jelaskan satu-satu Yang pertama Hanguripi dari kata dasar Urip Jadi pemimpin harus bisa mewujudkan kehidupan yang layak bagi rakyat yang dipimpin Dia harus selalu mendorong tercapainya kehidupan yang layak Itu namanya Hanguripi Yang kedua Hangrungkepi Hangrungkepi itu seorang pemimpin harus berani berkorban Tidak cari selamat sendiri, tidak cari enak sendiri Tidak hanya menuntut haknya, bahkan dia harus berani berkorban untuk yang dia pimpin Itu namanya Hangrungkepi Yang ketiga seorang pemimpin harus Hangruat Hangruat itu mampu memberantas masalah Menyelesaikan konflik, menyelesaikan problem Itu namanya Hangruat Kemudian Hanoto Kalau ini mudah ya Pemimpin harus bisa mengatur, harus bisa menata, membuat tertib Kemudian Hamengkoni Memangku Momong Memberi bingkai Agar masyarakat yang dia pimpin Rukun bersatu Nah itu namanya Hamengkoni Jadi menata Memangku Hangayomi Hangayomi ini memberi perlindungan Kemudian Hangurupi Dari kata dasar Urup Nyala Berarti apa Pemimpin harus bisa menyalakan rakyatnya Membangkitkan semangat rakyatnya Masyarakatnya yang dia pimpin Nah itu namanya Hangurupi Dan yang terakhir Hamemayu Hamemayu ini maksudnya Pak Seorang pemimpin harus bisa menjaga harmoni Menjaga ketentraman rakyatnya Ini silahkan dicek di serat Paromoyugo Karya Raden Ngabeyi Rongo Warsito Darmanya pemimpin Adalah Hangurupi Hangrungkepi Hangruat Hangoto Hamengkoni Hangayomi Hangurupi Hamemayu Menghidupkan Berani berkorban Mengatasi masalah Menata Memangku Mengayong Membangkitkan semangat Dan Menjaga harmoni Itulah Jiri pemimpin yang ideal Nah yang tertarik Ya monggo Digali sendiri Dicari sendiri Ya yuk Apalagi yang mudah-mudah Jangan sampai Khazanah-khazanah lama Yang luar biasa Seperti ini Terlewatkan oleh kita Kalau terlewatkan di era kita Pasti Anak cucu kita Nggak sekedar terlewatkan Tapi hilang Kalau hilang Emang-emang Atau Nggak hilang sih Cuma tinggal catatan-catatan Jadi museum Saja Kita belajar Kemana-mana Tapi melupakan Khazanah sendiri Makanya sering orang itu Kalau buka Khazanah-khazanah lama Itu kaget-kaget sendiri Kok bagus ya Kok ada ya Itu menunjukkan Bahwa selama ini Kita nggak terlalu peduli Dengan khazanah-khazanah Keutamaan Semacam ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.